Kitab Kejadian, Pasal 37 Yusuf Tukang Mimpi Yaakub tinggal dan hidup di Tanah Kanaan, di mana ayahnya hidup. Inilah sejarah keluarga Yaakub. Yusuf seorang yang masih muda, berumur 17 tahun. Pekerjaannya menjaga domba dan kambing. Yusuf melakukan pekerjaan itu bersama saudara-saudaranya. Anak Bilha dan Zilpa. Bilha dan Zilpa, istri ayahnya. Yusuf mengatakan kepada ayahnya tentang hal yang buruk yang dilakukan saudara-saudaranya. Yusuf lahir ketika ayahnya Israel sudah sangat tua. Jadi, Israel mengasihinya lebih daripada mengasihi anak-anaknya yang lain. Yaakub memberikan kepada anaknya pakaian istimewa. Pakaian itu panjang dan sangat cantik. Saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada mengasihi mereka. Mereka membenci saudara mereka karena hal itu. Mereka tidak mau berbicara baik-baik kepadanya. Satu waktu Yusuf berbicara baik-baik kemudian dia menceritakan tentang mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, mereka semakin membencinya. Yusuf mengatakan, Saudara-saudara-saudaranya mengatakan, Apakah engkau anggap bahwa engkau menjadi raja dan memerintah atas kami? Mereka semakin membenci Yusuf karena mimpi itu tentang mereka. Kemudian Yusuf mempunyai mimpi yang lain dan menceritakannya kepada mereka. Ia berkata, Yusuf juga menceritakan tentang mimpi itu kepada ayahnya. Tetapi ayahnya mengecamnya. Ayahnya mengatakan, Mimpi apa itu? Apakah engkau percaya bahwa ibu, saudara-saudaramu, dan aku akan sujud kepadamu? Saudara-saudara Yusuf terus cemburu kepadanya. Tetapi ayahnya memikirkan tentang semua hal itu dan heran apa maksudnya. Pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf pergi ke Sikem menggembalakan domba ayahnya. Yaakub berkata kepada Yusuf, Pergilah ke Sikem. Saudara-saudaramu ada di sana bersama dombaku. Jawab Yusuf, Aku akan pergi. Ayahnya mengatakan, Pergi dan lihatlah, Apakah saudara-saudaramu selamat? Datanglah kembali dan katakan kepadaku, Apakah dombaku semuanya baik? Jadi, Ayah Yusuf menyuruhnya ke Sikem dari lembah Hebron. Di Sikem, Yusuf tersesat. Seorang menemukan dia berjalan di ladang. Orang itu mengatakan, Apa yang kau cari? Yusuf menjawab, Aku mencari saudaraku. Dapatkah engkau mengatakan kepadaku di mana mereka dengan dombanya? Orang itu mengatakan, Mereka telah pergi. Aku mendengar mereka mengatakan bahwa mereka pergi ke dotan. Jadi, Yusuf mengikuti mereka dan menemukannya di dotan. Saudara-saudara Yusuf melihatnya datang dari jauh. Mereka memutuskan untuk membunuhnya. Mereka berkata satu sama lain. Yusuf tukang mimpi itu datang. Kita harus membunuhnya sekarang, Mereka mengatakan Yusuf dan menyuruhnya kembali kepada ayahnya. Yusuf datang kepada saudara-saudaranya. Mereka menyerang dia dan merobek pakaiannya yang panjang dan cantik itu. Lalu mereka membuangnya ke dalam sebuah sumur kosong yang kering. Ketika Yusuf di dalam sumur, Saudara-saudara itu duduk dan makan. Kemudian mereka memandang dan melihat serombongan pedagang berjalan dari Gilead ke Mesir. Untang mereka membawa berbagai jenis rempah dan barang-barang. Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, Apa untungnya bagi kita jika kita membunuh saudara kita dan merahasiakan kematiannya? Kita lebih beruntung jika kita menjualnya kepada pedagang itu. Jadi, kita tidak bersalah karena pembunuhan terhadap saudara kita sendiri. Saudara-saudaranya yang lain pun setuju. Ketika pedagang Midian melintas, Saudara-saudara itu menarik Yusuf dari sumur. Mereka menjualnya kepada pedagang itu seharga 20 keping perak. Pedagang itu membawanya ke Mesir. Ruben telah pergi. Tetapi ketika ia kembali ke sumur, Ia melihat bahwa Yusuf tidak ada lagi di sana. Ia merobek pakaiannya, menunjukkan luka citanya. Ruben pergi kepada saudara-saudaranya dan berkata, Anak itu tidak ada dalam sumur. Apa yang akan kulakukan? Mereka membunuh seekor kambing jantan Mungkin beberapa binatang liar telah membunuhnya. Anakku Yusuf telah dimakan binatang liar. Yaakub sangat sedih tentang anaknya, Sehingga ia merobek pakaiannya. Kemudian Yaakub mengenakan pakaian khusus, Menunjukkan bahwa ia sedih. Ia terus sedih karena anaknya untuk beberapa lama. Semua anak Yaakub laki-laki dan perempuan berusaha menghiburnya. Tetapi Yaakub tidak pernah terhibur. Ia berkata, Aku sedih karena anakku sampai hari kematianku. Jadi, Yaakub terus sedih karena anaknya Yusuf. Pedagang Midian kemudian menjual Yusuf di Mesir. Mereka menjualnya kepada Potiphar, Kepala pengawal Fir'aun. Kepala pengawal Fir'aun.